Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 itu di bawahnya Faman yasmahu bingfawati hadar ribhi wayak salung anigtinami hadith ticara tillati lataburu apa keinjiran eh ya titiknya apa ini kalimatnya tidak kalimat lengkap Faman yasmahu bingfawati hadar ribhi ini istigham ini salah Faman yasmahu bingfawati hadar ribhi wayak salung anigtinami hadith ticara tillati latabur maka siapakah yang mau maksudnya itu me apa jenis kehilangan laba ya laba yang penuh kemurahan ini dan malas meraih perdagangan yang tanpa tanpa rugi ini maka siapa yang mau rela kehilangan keuntungan ini dan bermalas-malasan meraih perdagangan yang tanpa rugi ini kan tentunya tidak tidak ada berikutnya berikutnya Adapun kemarin itu dijelaskan bahwa ngamal baik di bulan Ramadan itu diringankan, dan pelaksanaannya dimudahkan karena sebabnya adalah karena nafsu yang mengajak kepada keburukan itu terpenjara oleh rasa lapar dan haus. Sedangkan setan yang menghalang-halangi kebaikan dan membengkokkan dari kebaikan, itu mereka semua dirantai. Mereka tidak mampu lagi membuat kerusahaan, dan tidak memungkinkan lagi mereka itu membuat kerusahaan. Maka tidak ada lagi setelah yang demikian itu dari kebaikan-kebaikan sebuah cekaan. Jadi setelah nafsu yang mengajak keburukan itu terpenjara oleh lapar dan haus, setan juga yang biasa menghalang-halangi kebaikan itu sudah dirantai. Setelah itu semua, berarti kalau melaksanakan kebaikan kan tidak ada yang pencegahnya, tidak ada yang mencegahnya lagi. Dan tidak ada yang menghalangi lagi. Kecuali bagi orang yang dikuasai oleh nasib celaka dan dikuasai oleh kehinaan. Nanti kalau di bulan Ramadan kok sama sekali tidak ada poli jenengi, tidak ada bedanya dengan bulan yang lain, tidak mau melaksanakan kebaikan, itu berarti ya kebangetan karena nafsu sudah dipenjara oleh lapar dan haus, setan juga sudah dirantai, tidak ada penghalang maupun penghambat untuk melaksanakan kebaikan. Kok tetap saja tidak bisa melaksanakan? Nah itu ya kebangetan. Yang seperti itu hanyalah orang-orang yang celaka, dan dikuasai oleh kehinaan. Maka bagi orang tersebut Ramadan dan bukan Ramadan, baginya sama saja di dalam hal laleh dari Allah. Malah bisa jadi bagi orang tersebut, di bulan Ramadan itu berpalingnya dari Tuhannya, malah lebih agung dan lebih banyak dari kelaleannya. Jadi ya kira-kira seperti itu. Maka Nabi kan bersabda bahwa, kalau orang itu, kalau kita itu tahu kelebihan Ramadan di bulan, melihat sendiri kelebihan Ramadan dibandingkan yang lain, maka kita itu pasti memohon kepada Allah agar seluruh bulan itu dijadikan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sudah seyogianya bagi orang yang beriman Sebagaimana dia memperbanyak amal perbuatan baik Di bulan Ramadan ini, di bulan Ramadan tersebut Dan sebagaimana dia bersegera di dalam laksanaan kebaikan Dan seyogianya pula bagi dia untuk Memuncakkan Memaksimalkan dalam hal menjaga Dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan perintah Allah Dan sudah seogianya pula agar orang beriman itu di bulan Ramadan Dalam puncak penjauhan dari hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah Jadi kalau bulan Ramadan itu ya lebih ditingkatkan lagi Semaksimal mungkin menjaga dari maksiat Fainnal ma'asiyah fil aukoti alfadilati Ya kunu ismuha adiman Wawizruha kasirun Benar ya? Ya kunu ismuha madiman wawizruha kasirun ya Kasirun Ini kan kasirun kan khobare wazirun Eh? Oh ya ya Anu jadi Wa ismuha wawizruha ya Kasiran Sebab kemaksiatan-kemaksiatan di waktu-waktu yang utama seperti itu Yaitu bulan Ramadan Itu dosanya besar agung Dan tanggungannya banyak Sebanding dengan banyaknya pahala dalam perbuatan baik Yang terjadi di waktu-waktu yang utama tersebut Jadi kalau berbuat baik pahalanya ditingkatkan berarti Kalau maksiat juga dosanya dilipat gandakan Masih gak tak wrong Wakat waroda'an na'um alaih salatu wassalam Karena ya jidaitu fi Ramadan Mala ya jidaitu fi khairihi Dan benar-benar telah sampai satu berita Bahwa Nabi alaih salatu wassalam Itu beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah di bulan Ramadan Dengan kesungguhan yang tidak beliau Lakukan di bulan di luar Ramadan Jadi kalau bulan Ramadan itu Rasulullah lebih bersungguh-sungguh Dan Rasulullah SAW itu lebih bersungguh-sungguh lagi Pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadan Melebih kesungguh-sungguhan beliau Di selain sepuluh terakhir bulan Ramadan itu Kalau sudah sepuluh Ramadan makin bersungguh-sungguh lagi Jadi nanti pelaksanannya kira-kira itu Yang kerempuan Ramadan itu kita evaluasi Kita itu tambah takut gak sama Allah Alhamdulillah kira-kira kayak begitu Terus kemudian Nyo janjannya akhirnya itu kan Semua amal itu kan Harus didasarkan ilmu Maka setelah Ramadan itu kita tambah ilmunya enggak Tambah takutnya enggak kepada Allah Tambah ilmu kan berarti tambah takut kepada Allah Nah intinya disitu Tentu ketika Al-Habib Ngaudullah bin Ngaudah Al-Haddan Menuruskan ini semuanya benar pasti Nah konteksnya untuk zaman sekarang itu kan Ya harus dilihat juga Jadi semuanya itu enggak bisa kayak Ustadz-ustadz itu yang Wah rumah itu di tingkatan ini Iya Tarwahnya diperkuat Ininya Amalan sunnah diperkuat Tapi hatinya tidak diwaspadai Ilmunya tidak diwaspadai Akhirnya enggak dapet apa-apa lagi Ya Rasulullah itu bersungguh-sungguh Rasulullah sempurna ilmunya Saking sungguh-sungguh Apapun jenangnya Apapun tadaru Sampai jam 12 Jam 1 Membuat bising orang yang tidur Malah dosa Tengah malam jam 2 Apapun jenangnya Memakai alat pengeras suara Ya hayu ya koyum Engganggu orang tidur Dosa lagi Ya ada Nah oleh orang itu Kita harus cerdas Harus cerdas Jangan asal-asalan 10 hari yang terakhir Ya akhirnya Menggodulanan setan Lujari setan dirantai Resong ganggu Ya dirantai Resong ganggu Ini maksudnya Terbatas Seling ganggu Ini tidak Sama sekali Seorang koyum Sama sekali Tidak Bisa memberikan Arahan dan petunjuk Ya tetap Saking gobloknya Menung Sada Terus dirantai Memberi arahan dan petunjuk Sada dikuku Jadi untuk Zaman akhir seperti ini Pegang teguh Sabda nabi itu Ilmu lebih penting Dari amal Di akhir zaman itu Ilmu dulu Nanti orang kesusung ibadah Orang pandai Ulama yang amalnya Tidak sesuai Tidak cocok dengan ilmunya Itu jelek banget Buruk banget Tapi lebih buruk lagi Orang bodoh Yang rajin Beribadah Nah bandingannya Bagaimana Bandingannya Ulama maksiat itu Masih lebih baik Daripada Orang bodoh Ibadah Di sisi Allah Nah oleh karena itu Semua hal itu diperhatikan Bukan Bukan cuma Satu titik saja Bismillahirrahmanirrahim Kataku Yang demikian itu Karena keutamaan 10 hari terakhir Di bulan Ramadan Karena yang demikian itu Karena 10 hari terakhir itu Lebih utama Dibandingkan Hari-hari lainnya Di bulan Ramadan Tersebut Itu utama lagi 10 hari terakhir Sama saja Misalnya Jadi Hadis Quran Hadis Pendapat ulama Itu kan sebenarnya Kalau diibaratkan Kalau kita itu Ditugasi Allah Untuk menebang Dan Dan memotong Itu Ada Ayat Quran Ada Hadis Ada Fatwa Para Ulama Yang benar-benar Soleh Itu Itu seperti Senjata Ketika Kita harus Menebang pohon Yang besar Ya gunakan Shinsu Ketika kita Harus memotong Kuku Gunakan Selurit Pemotong Kuku Nah gitu loh Ketika kita Harus Mencukur Kumis Ya gunakan Silet Rasilet loh Kan masing-masing Beli danek Salah menggunakan Nanti Disuruh Menebang pohon Besar Malah memakai Apa Wujudnya Silet Disuruh Memotong Kuku Memakai Shinsu Portal KP Nah Kemampuan Memilih Itulah Yang Sebenarnya Diberikan Allah Kepada Para Nabi Dan Para Ulama Jadi Oleh karena Itu Kita itu Harus Punya Guru Yang Menunjukkan Oh Ini Ini Saatnya Memotong Kuku Saudara Unati Pilihlah Pemotong Kuku Jangan Yang lain Siap Oh Ini Saatnya Memotong Pohon Kelapa Ini Gunakan Shinsu Siap Ini Tidak ada Guru Tidak ada Ulama Nanti Oh Ini Saatnya Memotong Kumis Berarti Pakai Shinsu Mudiar Itu Sulitnya Minta Ampun Maka Disitulah Nabi Ibrahim Berdoa Memohon Kepada Allah Agar Di Kalangan Anak Cucunya Itu Allah Mengutus Nabi Dan Rasul Agar Memberikan Petunjuk Memilih Mana Yang harus Dipakai Apalagi Sekarang Quran Sudah Sudah Diturunkan Allah Di bumi Semuanya Komplit Rasulullah Sudah Sudah Memberikan Contoh Dan Fatwa Para Ulama Sudah Menyampaikan Fatwa Fatwanya Nah Yang menjadi Soal Perubahan Zaman Itulah Nah Oleh karena Itu Rasulullah Bersabda Setiap 100 tahun Pasti Allah Itu Menurunkan Ulama Yang Menjelaskan Mengenai Memilih Alat Itu Tadi Memperbaiki Keadaan Mengkontekskan Lagi Aku Sang Angel Cari Guru Yang Seperti Itu Anak Meng Ngutip Hatis Dari Abdullah Ben Umar Siapa Yang Di Oleh Allah Diberi Amanat Mempin Kemudian Dia Hianat Maka Tidak Ada Tempatnya Di Surga Tempatnya Di Neraka Tapi Bagaimana Penerapannya Apalagi Itu Cuma Untuk Nembak Nembak Orang Yang Dia Kecewa Lebih Celaka Lagi Agama Tidak Untuk Tembak Menembak Nah Gitu Yang Nembak Murid Aku Kandidek Ngurakon Kandidek Kok Cerewet Kandidek Gitu Nah Nah Itulah Makanya Aku Tadi Ngobrol Kalau Mantan Tokoh Ribah Nasional Saudara Ogleng Ahlu Sunnah Bedanya Ahlu Sunnah Waljamaah Dengan Mu'tazilah Di Taklim Mu'talim Kan Dijelaskan Mu'tazilah Itu Mengandalkan Akalnya Sementara Ahlu Sunnah Waljamaah Itu Mengandalkan Hidayah Nah Disitulah Fungsi Guru Itu Sebagai Alat Allah Untuk Memberikan Hidayah Ya Gampang Tadi Murid Manut Karo Manut Samina Wa Atok Nah Kan Itu Dah Selesai Ngeyel Ayo Nek Kedangsang Kau Ngetok Kuku Nganggo Sinso Ya Sak Karem Ngetok Ngetok Kuku Nganggo Sinso Ayo Nek Laiso Saking Pintar Ngunak Sinso Ayo Silahkan Dicoba Pak Pan Sesok Ngetok Kuku Nganggo Sinso Kira Kira Seng Protal Apamu Dan Itu Butuh Proses Kora Kok Sedinorong Dino Dan Semua Itu Kan Sebenarnya Fima Siyat Dalam Kehendak Allah Dalam Skenario Allah Kemarin Aku Jagungan Pak Kajiana Tidak Tidak Ngan Tidak Nih Apa Pak Diki Ibu Serol Nek Tidak Gata Kitanan Gusti Allah Ngelakok Kaya 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 Gumun Ternan Jangan Gumun Ternan Allah Artinya Jangan Gimana Gimana Orang Itu Dijalankan Begini Dan Begitu Terus Nanti Bagaimana Cerita Selanjutnya Misalnya Cakil Pertakilan Dalang Tidak Dalang Lagi Dalang Allah Allah Orang Sah Sah Sampai Kira Allah Kira Dalang Membuat Bagaimana Nasib Si Sopo Si Cakil Kita Boleh Boleh Aja Nebak Nebak Tapi Akhirnya Tebakan Kita Kadang Benar Kadang Salah Begitu Juga Semua Makhluk Allah Yang Merencanakan Yang Melaksanakan Semuanya Allah Sebenarnya Maka Kita Bersyukur Kepada Allah Ketika Kita Dilakonkan Oleh Allah Melakukan Hal-hal Yang Baik Syukur Karena Bersyukur Itu Berarti Memohon Kepada Allah Untuk Ditambah Laki Lakon Apek Lakon Apek Menurut Bahasa Imam Al-Ghazali Dengan Begitu Kita Berharap Allah Menyempurnakan Lelakon Kita Tersebut Sampai Husnul Khotimah Sampai Surga Sampai Bersama Rasulullah Kalau Melihat Misalnya Orang Yang Kita Kenal Tiba-tiba Membalik Seperti Subhanallah Maksud Allah Kita Lihat Aja Episode Edgan Berikutnya Kita Tunggu Episode Selanjutnya Sempat Melihat Orang Yusra Ditelok Rapopo Pada Hakikatnya Seperti Itu Hikam Saya Biar Ngaji Hikam Pak Dik Ibu Salah Satu Penjelasannya Mengenai Keajaiban Perbuatan Allah Lebih Ajaib Daripada Lakon Yang Degawih Dalang Atau Dalang Ngopo Bismillahirrahmanirrahim Nah Yang 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 Paling Sulit Itu Kan Tetap Yakin Dan Istiqomah Dalam Keyakinan Itu Yang Paling Sulitan Mempelajari Pengetahuan Islam Di mana-mana Bisa Lewat Internet Bisa Kesetiaan Itu Yang Berat Ini Berat Ini Kok Rahim Tidak Dulu Islam Mesti Alasannya Kita Mengajak Memutu Silaturahim Silaturahim Siapa yang Memutu Silaturahim Berarti Dia Tidak Boleh Masuk Surga Jelas Sadisnya Ini Ini Rakyakin Tidak Percaya Ini Terang Itu Banget Guru Ini Untuk Ini Tetap Rung Dung Idiot Ini Ini Yakin Rasa Diterang Langsung Gatuk Rung Dung Rapa Pong Raka Dung Dewi Ini Idiot Ini Tidak Nunggu Bukti Bukti Bahasan Bukti Ini Terkumpul Guru Ini Semua Her Gampang Allah Memberi Pertol Maka Bergantung Lah Kepada Allah Bismillahirrahmanirrahim Waqada Amaram Aleyhis Salam Biltimasi Laylatil Qadri Fihah Dan Benar-benar Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Memerintahkan Agar Berburu Laylatil Qadar Pada Sepuluh Hari Terakhir Bulan Ramadan Qolal Ulama Rahimahum Allah Waya Fil Autari Minha Arja Para Ulama Rahimahum Allah Mudah-mudahan Allah Membelas Kasihani Mereka Semua Menyampaikan Menjelaskan Yang dimaksud Laylatil Qadr Di situ Adalah Pada Malam Ganjil Di Sepuluh Hari Terakhir Itu Lebih Arja Lebih Memungkinkan Lebih Bisa Bisa Diharap Bismillahirrahmanirrahim Jadi kesetiaan Si Oglengan Motakon Mr. Oglen Sarjana Sarjana Rakarwan Sarjana Matematika Sampai Terakhir 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 Leluh Leluh Tenggak Terik Guloteh Dosen Jari Pak Oglen Dewi Leluh Dosen Terik Guloteh Mesa Jadi intinya Itu cuma Satu Kesetiaan Sudah Setia Sudah Setia Itu Apa Perintah Laksanakan Rasah Mikir Rapenak Rapenak Rokono Penak Raku Berarti Kan Diwalek Kok Rapenak Rokono Rapenak Rokono Berarti Penak Raku Diwalek Ini Ada Waktu Or Kesusu Kesusu Kesel Arngobo Gosti Alah Nggak Ceritakan Dalam Kayak 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 Kapok Kejen Cake Mati Kabe Penjahat Mati Satria Menang Esok Rampung Kadang Kadang Jari Sikit Dalam Gintros Adhan Subuh Rampung Barang Jeleh Aku Ini Ngerasa Khawatir Dalam Gosti Allah Orang Mungkin Nganggu Jeleh Jeleh Orang Rasa Bingung Rasa Ragu Rasa Gembira Saja Happy Alhamdulillah Disyukuri Apa yang Sudah Kita Lakukan Setialah Jangan Coba-coba Untuk Tidak Setia Karena Ancamannya Apa Tidak Ada Ancaman Apa Apa Apun Jangan Pasti Tahu Belum Tentu Juga Tapi Allah Nanti Yang Memisahkan Yang Setia Dan Tidak Setia Itu Pasti Dibisahkan Bismillahirrahmanirrahim Wabil Jumlatih Fayanbagi Lil Mumin Al Fatini Cukup Wallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak